Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad Wa ala alihi washabihi wassalam amabaduh Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan dan kita masih Mengutip dari biografi seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Beliau adalah salah satu sahabat yang Sangat luar biasa Keimanannya tidak Diragukan lagi Dan kezuhutannya juga Tak diragukan pula Sehingga pantaslah Seorang Abu Bakar As-Siddiq Yang mendapatkan Sebuah Amanah yang besar Selepas Nabi SAW meninggal dunia Yaitu menjadi Pemimpin kaum muslimin Untuk memimpin Kaum muslimin dalam segala Bidang ya Baik itu masalah dunia maupun akhiratnya Kita tahu Luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq Dipilih Sengaja oleh Rasulullah SAW Untuk menggantikan posisi Nabi kita Muhammad SAW Sebagai imam Karena ketika itu Ya Beliau SAW Sedang sakit parah Sehingga tidak dapat Mengimami kaum muslimin Maka siapakah orang yang ditunjuk Rasulullah Tak lain dan tak bukan Adalah Abu Bakar As-Siddiq Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kalau di episode sebelumnya Kita sudah menceritakan Bagaimana Ya sosok Abu Bakar As-Siddiq Memang sudah layak Dan pantas Ya untuk Mendapatkan Sebuah amanah besar Yaitu memimpin kaum muslimin Kalian kita akan lanjutkan Kembali cerita Tentang awal-awal Seorang Abu Bakar As-Siddiq Menjadi seorang pemimpin Kita tahu Ya Abu Bakar itu Diangkat atau Dibaiat di awal itu Yaitu Bersama orang Ansor Dan juga orang Muhajirin Di Ya Sebuah tempat Yaitu di Sakifah Bani Sa'idah Kita tahu ceritanya Dan sudah kita ceritakan Bagaimana Proses pembaiatan Dari seorang Ya Abu Bakar As-Siddiq Pemilihan Ya Sosok pemimpin Yang disengaja dipilih Oleh orang Ansor Dan Muhajirin Ketika itu Ya Yang terdapat di Sakifah Bani Sa'idah Dan kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah Azawajallah Kala itu Belum seluruh kaum muslimin Mengetahui Yang akan meneruskan Ataupun yang akan Memimpin kaum muslimin Selepas Rasulullah S.A.W. Wafat Adalah seorang Abu Bakar Hingga akhirnya Keesokan Harinya Terjadilah Yaitu Bayat umum Ya Kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Azawajallah Gak lama Lama Untuk Kaum muslimin itu Sudah dirandang Dengan rasa Kesedihan yang mendalam Atas meninggalnya Rasulullah Langsung disitu Memilih Pemimpin Kenapa? Karena disitu Sifat-sifat seraka itu Belum muncul Pemirsa Ini yang disuat manusia ini Ini penting buat antum Karena masih terlena dengan kesedihan Ya Tentunya sifat-sifat untuk menguasai sesuatu itu masih kecil Merasa tak pantas dan lain sebagainya Karena dirundung kesedihan Sama kayak antum Pemirsa Ini orang tua baru meninggal Kalau bisa langsung disitu Dibagi masalah harta waris itu Kenapa? Disitu antum masih Redah hati antum Sifat serakaan itu belum muncul Tapi kalau udah lama-lama Muncul lu Sifat-sifat seraka Bisikan-bisikan syaitan Enak kali dia Enak kali dia Tapi biasanya kalau pas Hari kesedihan itu juga Dibagi Nah itu Biasanya lebih legowo Dengan hasil keputusan yang telah Ustadz buat Biasanya gitu Ya Kemudian Pemirsa Keesokan harinya Kembali sosok dari Seorang Umar Ibn Khattab Menjadi juru bicara awal Pembuka awal Ya Karena Kita tahu Umar salah satu pelopor Yang Mengacukan Ya Atau Mengedepankan sosok Abu Bakar Menjadi seorang pemimpin Dan kita tahu bagaimana kisahnya Nah Anas Ibn Malik berkata Ketika Abu Bakar Asidik Telah dibayat Di Sakifabani Sa'idah Ya Maka keesokan harinya Abu Bakar Asidik Duduk di atas mimbar Jadi Abu Bakar Duduk di atas mimbar Lalu Umar Ibn Khattab Berdiri Ya di tepi Untuk Berbicara sebelum Abu Bakar Ya berbicara Jadi sebagai Kalau kita istilahnya apa ya Pembawa acara Gitu ya kan Nah Pembawa acaranya Umar Ibn Khattab Maka setelah itu Umar Ibn Khattab Ya Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena ini salah satu adab Sebelum berkutbah Sebelum membuka acara Yaitu mengucapkan pujian-pujian Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kemudian juga Selawat Bustasalam Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Dan Amma Ba'du Baru disampaikan oleh Seorang Umar Ibn Khattab Ya Dia mengatakan Wahai semuanya Ya Kemarin aku telah Ya Mengatakan kepada kalian Kata-kata yang tak lain adalah Ini adalah buah pemikiranku semata Tidak ku dapatkan Dalam Al-Quran Tidak ku dapatkan Maupun dari sunnah Nabi S.A.W. Ya Akan tetapi Sebelumnya aku memiliki As-Sumci Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Itu pasti akan mengatur Segala urusan kita Itu kata Umar Ibn Khattab Nah Dan Pemirsa yang dirahmati Allah Aza wa Jalla Hingga Akhirnya kata Umar Ibn Khattab Hingga beliau adalah Orang terakhir Ya Di antara kita Maksudnya siapa? Yaitu Abu Bakar As-Sinti Maksudnya apa? Maksudnya adalah Ketika semua Kau muslimin Sedang merasakan Kesedihan yang mendalam Sehingga kadang lupa daratan Sosok Umar Ibn Khattab Mengatakan bahwa Siapa yang mengatakan Muhammad Telah meninggal Maka penggal kepalanya Ali bin Abi Talib Masuk ke dalam kamar Dengan kesedihan Tidak mau menerima tamu Dan dikunci pintunya Sementara Usman bin Afan Bengong Gak bisa ngomong apa-apa Tapi sosok Abu Bakar As-Sinti Datang Ya Untuk Melembutkan hati Menyadarkan Kau muslimin Padahal orang diantara Sahabat itu Yang paling mencintai Rasulullah itu Yang paling Awal sekali Mencintai Dan mendampingi Rasulullah Dan paling tahu Bagaimana kondisi Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Sinti Tapi dia tidak terlena Dengan kesedihan Dia mengatakan Siapa yang menyembah Muhammad Karena sesungguhnya Muhammad Telah meninggal Hari ini Dan barang siapa Yang menyembah Allah Allah Sungguhnya Maha Kekal Maka ketika itu Orang tersadar Maksud Umar itu adalah Itu dia Orang yang Ditinggalkan oleh Rasulullah Adalah Abu Bakar As-Sidik Yang memang Hatinya sangat luar biasa Nah Dan sesungguhnya Allah telah meninggalkan Di tengah-tengah kalian Kitabnya Dengan kitab itu Dia menunjuk Rasulullah S.A.W Maka jika kalian Berpegang teguh Pada kitabullah Kata Umar Ya Maka Allah Akan menunjukkan Kalian kepada Yang dia Menunjukkan Rasulnya Kepadanya Dan sesungguhnya Allah telah Menyatukan urusan Kalian Di tengah Orang-orang Yang terbaik Ya Di antara kalian Yaitu Para sahabat Rasulullah S.A.W Dan Di antara Para sahabatnya Terdapat Sosok Orang yang luar biasa Yang dimaksud oleh Allah Dalam Al-Quran Yaitu Dua orang Ketika keduanya Berada dalam gua Siapa itu? Rasulullah Dan Abu Bakar Maksudnya disitu Maka Berdirilah kalian Kata Umar Ibn Khotob Berikah Bayat Kepada pemimpin Kalian Abu Bakar As-Siddiq Berdiri Semua As-Siddiq Ketika dia Sudah diangkat Menjadi seorang Khalifah Bagaimana Isi khutbah Dari Abu Bakar Yang sangat luar biasa Dikatakan Ini adalah Khutbah terbaik Setelah Rasulullah S.A.W Meninggal dunia Apa isinya? Jangan kemana-mana Bersama kami Pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan tentang Isi khutbah Dari seorang Abu Bakar As-Siddiq Khutbah terbaik Yang pernah disampaikan Didengar oleh Kau muslimin Setelah wafatnya Nabi S.A.W Dan ini patut Untuk dicontoh Bagi antum-antum Seorang pemimpin Bagi antum-antum Sebagai seorang Amir Yang mendapatkan Amanah besar Bukan hanya Amanah dunia saja Melainkan amanah Sampai di akhirat Antum ikul Itu semua Dan ini yang menjadi Landasan Dan penting Buat antum pahami Makanya nih Hari ini Kita akan Ulas kembali Isi khutbah Dari sosok Abu Bakar As-Siddiq Ketika dilantik Ketika dibayat Menjadi seorang Pemimpin Jadi Khulifah Rasulullah S.A.W Khulifahnya Rasulullah Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Nah Ketika tadi Umar Ibn Khotok Telah menyampaikan Mukaddimah Untuk memperkenalkan Seorang Khulifah Islam Yang terbaru Yaitu yang Akan meneruskan Ya Tongkat Estapet Kepemimpinan Untuk mengurusi Kau muslimin Ya setelah Wafatnya Nabi Kita Muhammad S.A.W Yaitu Abu Bakar Rasulullah Abu Bakar pun Menaiki mimbar Dan mulailah Memberikan khutbah Yang singkat Namun Maknanya Sangat dalam Ini pemirsa Penting untuk Antum ketahui Isi khutbahnya Ketika Abu Bakar Naik ke atas mimbar Kemudian dia memuji Allah Azzawajalla Berselawat atas Nabi S.A.W Dan mengatakan Amma ba'du Wahai kalian semua Ini kata Abu Bakar Rasiddiq Sesungguhnya Aku telah ditunjuk Menjadi seorang Pemimpin Atas kalian semua Dan Aku bukanlah Orang yang terbaik Di antara kalian Ini bentuk Tawadu dari Seorang Abu Bakar Padahal semua sahabat itu tahu Di antara semua sahabat itu Yang paling baik itu Abu Bakar Dan gak ada yang sanggup Menandingi keutamaan Dari seorang Abu Bakar Tapi bentuk ketawadu Dari seorang Abu Bakar Dia mengatakan Saya bukanlah yang terbaik Di antara kalian Gitu Kalau kita ya kan Saya bukanlah yang terbaik Di antara kalian Memang iya Gitu Tapi kalau Abu Bakar Enggak Abu Bakar memang Dia adalah orang yang terbaik Dan sudah diakui oleh Seluruh sahabat Tapi bentuk ketawaduannya Ketika dia berkhutbah Dia mengatakan Saya bukanlah yang terbaik Di antara kalian Masya Allah Kemudian dia melanjutkan kembali Maka jika engkau Maka jika aku melakukan Melakukan langkah yang baik Maka Dukunglah aku Itu kata Abu Bakar Kalau baik Dukung Namun kalau aku melakukan Langkah yang salah Maka luruskanlah aku Poin penting Pemirsa Nih Perkataan sosok Dari Abu Bakar Pemimpin yang baik Pemimpin yang luar biasa Semua ulama bersepakat Berwasannya Nih Abu Bakar Pemimpin Contoh Setiap Kitab-kitab Yang Bercerita tentang Kepemimpinan Buku-buku tentang Masalah Leadership Di antara Contoh leadership Yang terbaik Setelah Rasulullah S.A.W. Siapa? Empat kulafah Rasidin Dan siapa yang pertama kali ceritakan Abu Bakar Rasidik Dan dia mengatakan Kalau aku baik Dukung Kalau aku keliru Luruskan Orang zaman sekarang Udah dia keliru Ya Ya Tapi gak mau diluruskan Itu yang penting Makanya antum Kalau jadi pemimpin Dekat-dekat sama ulama Yang bener Ulamanya Jadi ketika antum Salah Ada yang luruskan Pak ini gak bener Pak ini kayaknya kita salah langkah Bagusnya seperti ini Gitu Gitu-gitu Pemirza Kalau baik didukung Harus kita sebagai Masyarakat Kita sebagai rakyat juga Ini Pemirza Ya Ketika pemimpin kita Memberikan sebuah Kepijakan yang baik Untuk masyarakat Baik untuk negara Wah Wajib didukung Kan gak Sikit-sikit Sikit-sikit Ngelu Ngelu Tapi dukung Yang bagi Dukung Ya namanya juga Pemimpin Ya kadang salah Ketika ada yang keliru Luruskan Itu pesan dari seorang Abu Bakar Rasidik Nah kemudian Ya Abu Bakar melanjutkan Kembali khutbahnya Pemirza yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Ya Kejujuran dan kebenaran Adalah amanat Dan kebohongan Adalah khianat Makanya Ini salah satu sifat Dari Abu Bakar Ya Dia gak mau Dia berbohong Kenapa Ada tau Karena orang yang suka Berbohong itu adalah Orang yang berkhianat Hati-hati Kita sebagai pemimpin Maka kita Harus menjaga lisan Pinter-pinter Kita menjaga lisan Jangan biasakan Kita berbohong Walaupun dengan Hal yang sekecil Apapun Itu kata Abu Bakar Rasidik Ya Orang yang lemah Di antara kalian Adalah orang yang kuat Bagiku Hingga aku Mengembalikan kepadanya Hak-haknya Orang yang lemah Dibelah Ini yang penting Bermirsa Orang sekarang kan Enggak Oh dia punya kedudukan Oke Yang lemah Bodoh amat Salah Salah Ya Maka Abu Bakar mengatakan Dia melindungi yang lemah Selama yang lemah Itu punya hak Harus dikembalikan haknya Gak ada itu cerita Dan kata Abu Bakar Melanjutkan khutbahnya Dan orang yang kuat Itu lemah Bagiku Sampai aku Mengambil hak Orang lain padanya Dan kuserahkan kepada orang lain Orang yang berhak menerimanya Ini baru memimpin Memirsa yang terahmati Allah Zawajalah Luar biasa Nah Kemudian Memirsa yang terahmati Allah Zawajalah Itu khutbahnya Singkat Tapi Maksudnya tinggi sekali Masih ada lagi Sambungan dari khutbahnya Insya Allah nanti kita akan Ceritakan kembali Setelah jeda berikutnya Jangan kemana-mana Tampak bersama kami Di kisah teladan Pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan tentang khutbah Atau isi khutbah Dari seorang Abu Bakar Tadi udah kita ketahui Separuh dari isi khutbah Abu Bakar Siddiq Yang sangat luar biasa Singkat Maknanya mendalam Dan itu belum semuanya Kita sampaikan Sebenarnya khutbahnya Singkat aja Tapi disitu Maknanya luar biasa Soal-soal Pemimpin idaman Janjinya bukan Hanya dilisan Namun Praktiknya Perbuatannya Itu mencerminkan Seorang pemimpin Yang the best Of the best Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Nah Kita ulangi lagi Isi khutbah Dari seorang Abu Bakar Siddiq Setelah dia memuji Allah Azza wa Jalla Dan berselawat Kepada Nabi kita Muhammad SAW Dia mengatakan Amma ba'du Ya Kemudian Wahai kaum muslimin Wahai semuanya Ya Sesungguhnya Aku telah ditunjuk Sebagai pemimpin kalian Dan aku bukanlah Orang yang terbaik Di antara kalian Itu kata Abu Bakar Siddiq Ya Maka jika aku melakukan Langkah yang baik Maka bantulah aku Bukunglah aku Ya Dan jika aku melakukan Langkah yang keliru Maka tolong Luruskanlah diriku Kejujuran Dan kebenaran adalah amanat Dan kebohongan adalah Sebuah khianat Orang yang lemah di antara kalian Adalah orang yang kuat bagiku Sampai aku mengembalikan Hak-hak mereka Dan orang yang kuat di antara kalian Adalah lemah bagiku Sampai aku ambil hak-hak orang lain Yang ada padanya Dan kembalikan kepada Orang yang berhak menerimanya Gitu kata Abu Bakar Siddiq Kemudian Abu Bakar melanjutkan kembali Ya Isi dari khutbahnya Tidak ada suatu kaum Yang meninggalkan jihad Di jalan Allah Kecuali Allah akan meliputi mereka Dengan kehinaan Jadi ketika itu Zamannya itu memang lagi lah Zamannya jihad Fisabilillah Mirsa Jadi kalau ada orang Yang meninggalkan jihad itu Itu aibsar Alhamdulillah Negeri kita aman Kita tidak perlu lagi berjihad Untuk berperang Dan lain sebagainya Kita hanya bisa mendoakan kaum-kaum muslimin Yang mungkin di daerahnya sedang Tertimpa musibah dan lain sebagainya Dan kita bantu semampu kita Luar biasa Ya Kemudian Tidak ada perbuatan keji Yang menyebar di tengah Suatu kaum Kecuali Allah akan menimpakan sebuah bala Ini sebuah peringatan Memirsa kepada seluruh masyarakat Kalau antum berbuat keji Kalau antum berbuat yang gak gena Ketika antum berbuat Hal-hal maksiat Itu akan apa? Menjatuhkan bala Allah Di negeri itu Walaupun situ ada orang baik Ya Ini untuk mengingatkan Kepada kaum muslimin semuanya Jadi Bisa jadi Musibah yang kita rasakan Ini adalah mungkin Hasil perbuatan orang-orang Yang telah berbuat keji Dan hasil perbuatan kita Yang paham diam Nah Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Azawajalah Pentingnya amal ma'ruf Nahimungkar Amal ma'ruf Nahimungkar ini penting Nah Kemudian Salah satu isi dari Khutbah Abu Bakar As-Siddiq Yang hal yang sangat luar biasa Patuhilah aku Selama aku patuh Dan taat kepada Allah Dan Rasulnya Maka jika aku berbuat Durhaka kepada Allah Dan Rasulnya Maka tiada Kepatuhan Kepadaku Atas kalian Selama kalian lihat Aku masih patuh Sama Allah Kalian harus Wajib patuh Sama aku Tapi kalau aku Udah gak patuh lagi Sama Allah Kalian gak ada Kewajiban untuk patuh Padaku Ini menunjukkan Kualitas Abu Bakar Dia takut imannya turun Dia takut Dia berkhianat Kenapa? Ketika iman itu Kuat pemirsa Allah aja Ditakuti sama dia Di dunia ini Udah ada lagi Ditakuti Jadi pemirsa Ketika iman kita Kuat Maka pemirsa Yang dirahmati Allah aja Insya Allah Kepemimpinan Kita akan baik Kalau kita punya Pemimpin yang soleh Kita punya pemimpin Yang luar biasa Iman yang luar biasa Patut menjadi contoh Maka pemirsa Yang dirahmati Allah aja Yakinlah Wajib Atas kita Untuk taat Kepadanya Dan kekhususan Buat Abu Bakar Ketika Kalian melihatku Aku sudah tidak Atau jauh Dari Allah Gak ada lagi Ketaatan Kepadaku Gak usah Kena taatam aku Itu menunjukkan Kalau Abu Bakar Ini berkomitmen Ya kalau pemimpin Udah gak dipatuh Kan kacau Hancur kita Makanya gak ada Patut lagi Kalau kalian melihatku Aku udah gak Takut lagi sama Allah Jangan Insya Allah Luar biasa Kemudian pemirsa Apa kata Abu Bakar Siddiq Nah Wai kaum muslimin Seluruhnya Berdirilah Ayo kita mengerjakan Sholat Insya Allah Ini ajakan Sholat Pemimpin Ajak sholat Subhanallah Pemimpin Pemimpin dunia Dan akhirat Ini yang perlu kita Contoh Ya Kepada diri kita Kalau antum Mau jadi pemimpin Nih Akhirat Jangan ditinggalkan Ya karena itulah Ya Apa namanya Pintu awal antum Menjadi pemimpin yang baik Contoh Abu Bakar Siddiq Maka ketika itu Umar ibn al-Khattab Berkata kepada Abu Bakar Siddiq Silahkan Anda Naik ke mimbar dulu Hai Abu Bakar Secara berulang-ulang Hingga akhirnya Abu Bakar pun Naik ke atas mimbar Ya Dan orang Satu persatu Membaikat Abu Bakar As-Siddiq Udah gak ada yang diragukan lagi Masya Allah Semua kaum muslimin Membaikat Abu Bakar As-Siddiq Luar biasa Dan khutbah Dari Abu Bakar As-Siddiq Yang luar biasa Bagus tersebut Dinilai sebagai Salah satu khutbah Islam Yang terbaik Ya Meskipun Singkat Pendek Tapi mendalam Dan isi khutbahnya Sangat luar biasa Inilah khutbah singkat Yang terbaik Ya Dan maknanya mendalam Yang pernah Didengar oleh kaum muslimin Subhanallah Pemirsa yang terhormati Allah Zawajalah Semoga Dengan kita mengetahui Salah satu isi Dari khutbah Abu Bakar As-Siddiq Ini menjadikan motivasi Bagi kita Menjadi keteladanan Bagi kita Untuk menteladani Sosok Abu Bakar As-Siddiq Menjadi seorang pemimpin Atau menjadi Seorang Pribadi yang baik Dengan mencerminkan diri Kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq Nah Pemirsa yang terhormati Allah Zawajalah Sampai disini Perjumpaan kita Semoga Kita terinspirasi Kita Ya termotivasi Dan mengambil Sebuah keteladanan Dari sosok Abu Bakar As-Siddiq Dan Pemirsa Kami tutup dengan Subhanak Allah Nabi Hamdika As-Siddiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh